Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya jadi di video kali ini saya akan membahas 5 bocoran event terbaru Mobile Legends teman-teman ya jadi disini pastinya ada untuk player gratisan juga untuk di event ini nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan videonya boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini oke pertama-tama kita lihat dulu di menu mode ya teman-teman ya kita menu klasik nanti bakal ada ini eh menu klasik rank ya di season 32 nanti bakal ada skin gratis ya kalau kita lihat di menu ini ya perjalanan season itu bakal ada skin gratis yaitu skin digi ya kalau kita lihat skinnya seperti apa ya ini skin untuk si digi tersebut yang kalian bakal dapetin secara gratis ketika nanti reset season kalau nggak salah 17 hari atau 18 harian lagi teman-teman ya reset season di original server dan kalian bakal dapetin 1 skin digi tersebut nah kalau kita lihat di efeknya apakah bagus oke disini untuk basicnya gimana ya basic attacknya eh basic ya basicnya ketika wow wow keren keren lumayan 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 oke untuk skill pertamanya gimana ya hmm skill pertama nah seperti itu oke lumayan warnanya hijau berikutnya untuk skill keduanya gimana ya oke lumayan keren lumayan untuk skill timetnya bagaimana nih ketika dia mati ya mungkin ya oh dia itu ketika ngelindungi temen ya jadi ketika mati gimana ya si diginya jadi gimana gitu cara top up di kedai kepucur.com tinggal masuk ke instagramnya klik link di bio nya temen-temen ya selanjutnya kalian bakal lihat kemen website pilih paket WDM pas contohnya nah disini kalian tinggal masukkan game ID server ID server pilih nominal WDM pas yang kalian miliki yang mau dan berikutnya di bawahnya itu tinggal pilih method pembayaran ya jangan lupa method pembayaran bebas pihak apa lengkap banget dan selanjutnya tinggal klik kompirmasi top up nah cek top up diamond yang 24 jam itu paket hemat kalian tinggal klik dan masukkan game ID server berikutnya tinggal masukkan ID server ya jangan lupa dengan benar ID server berikutnya pilih diamond yang kalian mau nominalnya dan selanjutnya kalian di bawahnya itu tinggal pilih method pembayaran pihak apa langsung aja top up di kedai pejur.com cek link di deskripsi video saya caranya sangat mudah banget temen-temen ya oke ini bakal segera hadir di original separate dan kalian bisa dapetin skin secara gratis berikutnya disini di top up season 31 eh 32 nanti bakal ada skin terbarunya ya ini season 32 bakal ada skin baru skin Harley yaitu border apartannya seperti itu harganya 20 diamond top up diamond dalam jumlah berapapun untuk melakukan pembelian 100 diamond yaitu skin Harley ya temen-temen ya untuk season 32 berikutnya top up selama 3 hari untuk melakukan pembelian yang kita bisa dapat skin eh bukan skin yaitu rename card permanent temen-temen ya permanent jadi kalian beri dulu itu bakal tersedianya cuma 7 hari dan kalian bisa langsung gunakan karena kalau tidak digunakan selama 7 hari itu bakal lirang untuk season 32 berarti jatuhnya kepada skin si Harley tersebut dan itu seharga 100 diamond untuk efeknya belum ada temen-temen ya skin tersebut karena ya mungkin tanggal 9 atau 10 Maret gitu ya kayaknya sih bakal ada bocoran efeknya sih temen-temen ya kita bakal tunggu di next video oke berikutnya disini kita bakal ngebahas tentang event all star yang bakal segera hadir di original server ya ini kalau kalian bang nanya kapan sih hadirnya kapan itu kan udah ada tanggalnya tuh temen-temen ya hadir pada tanggal 16 bulan 3 itu bakal ada skin pre si Esmeralda temen-temen ya pada tanggal 21 bulan 3 di original server yaitu skin Estes yang all star itu bakal hadir pada tanggal 21 bulan 3 di sale temen-temen ya yaitu sale itu promo temen-temen ya berikutnya pada tanggal 16 bulan 3 bakal ada skin Malaysia itu kita harus beli dengan harga 399 diamond berikutnya hadir pada tanggal 28 bulan 3 yaitu skin predrin yang bakal hadir nanti di original server pada tanggal 28 bulan 3 nah pertama-tama untuk skin Estes kalian bisa beli dengan promo diamond yaitu kisaran 899 promo diamond dan tetap harganya bukan 1 diamond melainkan harganya 100 diamond ya untuk skin sparkle Estes berikutnya skin predrin juga tetap sama meskipun kita bisa beli di gambarnya 1 diamond tetap ketika beli kita harus menggunakan 100 diamond karena itu persyaratan untuk promo diamond digunakan event all star jadi harga skin si predrin dan Estes itu harganya 100 diamond bang kalau skin Melissa berapa harganya? kita cek ya untuk skin Melissa itu harganya dimana ya? dibawah kalau gak salah ya sparkle Melissa disini sparkle Melissa itu harganya dari 1199 diamond akan berubah ketika nanti bakal rilis dan bakal dapetin diskon kalau kalian beli dengan harga 349 diamond itu udah dapet skin Melissa nya sih ya permanen ini kalau ini kan masih star egg nanti bakal diganti dengan skin Melissa ya cuman rewardnya kalian hanya dapet ini aja nih yang pertama ada sparkle glow stick teman-teman ya untuk mendapatkannya tapi kalau misalkan kalian beli dengan harga 599 diamond pertama dapat skin Melissa nya dan yang kedua kita bisa dapet pertama-tama ada 100 coa 150 coa ya teman-teman ya cashback nya itu lumayan tuh teman-teman ya jadi kalian ketika beli skin ini harganya 599 diamond dapat skin dapat cashback 150 crystal of aurora ya dan berikutnya disini kalian gunanya sparkle album itu apa bang? nanti bakal ada peningkatan disini seperti contoh ini ya nomor 1 di bawah tuh bisa kalian lihat nah ini seperti ini untuk kalian nanti ya ketika rilis skin Melissa tersebut kita bakal dapetin album yang ini ya kayaknya ya dan sampai berapa hari gitu untuk mendapatkannya jadi untuk star sudah dipastikan rilis tanggal segitu tanggal rilisnya harga skinnya udah tau teman-teman ya jadi nanti kita tinggal ngedapin aja tuh event promo diamondnya siap-siap oke berikutnya disini bakal ada skin termahal yaitu harganya 10.000 diamond yang dimana ini ada skin all star dari si peksana teman-teman ya nah peksana bakal dapet skin terbarunya itu harganya mencapai 10.000 diamond ya seharga skin legendnya si granger sih cuman skillnya ini katanya bakal lebih keren dari skin collector nah disini untuk tampilannya seperti ini nah kalau kita lihat di simulasinya teman-teman ya salah oke jadi untuk simulasi di event ini seperti ini yaitu kayak event shining star teman-teman yang dimana kita harus membutuhkan totalnya 200 kali draw kemungkinan enggak 450 diamond sih nantinya ya jadi kita bakal dapet tiket juga nih 1 kali draw karena nanti bakal ada misi tiket yang dimana kita bisa dapetin totalnya kalau nggak salah ada 30 atau 10 tiket ya gitu nah disini ada box yang dimana ketika kita mencapai level 20 kita bisa dapet skin basic ya ketika kita 20 kali draw ketika 40 kali draw skin elite random dan ketika kita draw 60 kali kita bisa dapet skin spesial berikutnya skin epic ketika kita mencapai 80 kali draw tapi banyak bonusnya loh teman-teman ya 120 kali draw random exclusive skin epic cheese ya disini kalau kita lihat alukar ya ini ada skin epic limited ya ternyata ada skin si mecha dragon dari si cloud teman-teman ya ada skin si hayabusa dan ada skin perangkot juga yang epic limitednya ketika kita mencapai 120 kali draw wow keren banget sih teman-teman ya ketika 120 kali drawnya kita bisa dapet skin tersebut nah jadi eventnya seperti itu yang bakal hadir nanti di original server oke berikutnya disini saya bakal ngebahas disini ada informasi menariknya teman-teman ya ternyata yang dijual itu bukan epic recall cita stash di all start nanti melainkan ada recall api dan recall salju teman-teman ya jadi ketika nanti rilis di original server event provodayment tidak ada yang namanya recall cita stash melainkan adanya skin recall epic yang itu teman-teman ya jadi ya menurut saya kurang sih untuk recall yang lain ya kayaknya sih mendingan cetas-citas itu yang paling keren menurut saya oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini teman-teman ya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati 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 Terima kasih.